selamat menikmati dan semangat dalam belajar langsung saja kita lanjutkan kembali pembelajaran kita di minggu lalu kita sudah membahas tentang sistem periodik unsur sedikit banyaknya sudah ada kita bahas kemarin itu sekarang kita lanjutkan lagi ini kemarin sudah tentang golongan golongan itu ada golongan utama ada golongan tambahan dimana dia itu adalah golongan transisi dan juga golongan transisi dalam nama-nama lainnya juga ada golongan 1A dikatakan alkali 2A alkali tanah 3A itu adalah golongan boron atau golongan aluminium sama ya jadi anak-anak usaha saja jangan terkecoh jadi kalaupun dia bilang ada kemarin yang bertanya usaha saja aluminium dan boron itu sama tidak jadi maksudnya mereka ada pada golongan yang sama jadi seringnya itu memang dikatakan golongan 3A itu adalah golongan boron atau golongan aluminium juga ada yang mengatakannya dan begitu seterusnya nah ini pertanyaan berikutnya juga mengkait dengan penentuan golongan dan periode di golongan transisi ya kan pada golongan transisi itu maksudnya usaha apa D 7 6 7 8 yang kayak gitu kan nah usaha saya kasih contohnya biar Antuna bisa memahami kan kan untuk golongan transisi ini apabila dia apabila dia elektron valensinya itu adalah N S 2 N kurang 1 D 1 berarti dia 3B kalau dia N S 2 N kurang 1 D 2 4B begitu seterusnya sampai dia apabila N S 2 N kurang 1 D 6 atau N S 2 N kurang 1 D 7 atau N S 2 N kurang 1 D 8 itu tiga-tiganya adalah sama-sama golongan 8B kenapa usaha karena golongan 8B itu banyak jadi dia dibuat di tiga di tiga kolom dia dibuat ini gambarnya ini ini perhatikan ini fekoning ini 1 2 3 ini semuanya adalah sama-sama golongan 8B ya ustazah buatkan disini contohnya biar bisa lebih paham tadi itu kan apabila dia N S N S 2 N kurang 1 D 6 atau N S 2 N kurang 1 D 7 maaf ya 8 8 9 10 ya 6 7 8 6 7 dan juga 8 N S 2 N kurang 1 ini 8 sudah maka ini termasuk ke dalam golongan 8B nah kita buatlah contoh soalnya misalnya kalau di buku kalian itu ada di halaman 69 69 ya halaman 69 ya halaman 69 tunggu ya ini usaha agak slide kita kayaknya bermasalah ini kalau kita lihat slide nah ini dia ini 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 sepertinya salah ini anak-anak saya iya bukan begitu bukan segitu dia harusnya adalah yang termasuk golongan 8 yang masuk ke dalam golongan 8 itu adalah oh iya NS oh iya udah betul kalau penjumlahannya 8 berarti 2 tambah 6 iya benar lalu 9 tambah 2 iya udah betul lepas oke oke kita lanjut dulu nah sojulangi apabila dia konfigurasi elektron terakhirnya adalah ini yang 3 ini ini semuanya sama-sama golongan 8 jadi S tambah D itu ini S tambah D 8 S tambah D 9 S tambah D 10 baik S tambah D nya 8 9 10 itu semuanya adalah sama-sama golongan 8B gitu contohnya disitu contohnya adalah FE besi kita buat dulu konfigurasi elektronnya besi itu memiliki nomor atom sebanyak 26 ya 26 kalau kita singkat nah oh iya kemarin saya belum menjelaskan ya kayak mana si usaja cara menyingkat itu gitu kan cara menyingkat itu kayak mana si usaja nah jadi caranya seperti ini misalnya patokan kita adalah golongan 8A perhatikan unsur-unsur yang ada pada golongan 8A tapi kayaknya kita gak cocok kali nih belajar seperti ini soalnya belum masuk tapi gak apa-apalah oke penyingkatannya nanti kita bahas lebih lanjut setelah selesai pembelajaran tabel predik unsur nah ternyata setelah kita buat 1S2 2S2 2P 2P6 3S2 gitu kan kita perolehlah elektron valensi daripada FE itu adalah sebesar sebesar 4S2 3D6 4S2 3D6 4S2 3D6 nah jadi ingat tadi bahwasannya apabila elektron valensinya itu adalah NS2 N kurang 1 D6 atau D7 atau D8 itu semuanya adalah gerung 8B apa maksudnya ini N N disini adalah 4 kita buktikan dulu ini termasuk gak ini N disini adalah 4 sudah S2 udah betul N kurang 1 berarti ini adalah 4S2 N kurang 1 4 kurang 1 D6 itu ini kan makanya jadi 4S2 4 kurang 1 adalah 3D6 berarti ini pakai formula yang mana yang ini berarti si FE ini adalah termasuk golongan 8B jadi atau cara gampangnya kita adalah perhatikan nanti elektron terakhirnya perhatikan elektron terakhirnya pokoknya jika dia itu adalah S tambah D pokoknya untuk golongan B itu elektron terakhirnya kan S tambah D elektron terakhirnya semuanya rata-rata adalah S tambah D apabila S tambah D sama dengan 3 S nya 2 D nya 1 kan S tambah D adalah 3 berarti golongan 3B apabila S tambah D nya adalah 4 golongan 4 apabila S tambah D nya adalah 5 golongan 5B apabila S tambah D nya adalah 6 golongan 6B S tambah D adalah 7 golongan 7B S tambah B nya adalah 8 9 atau 10 S tambah D S tambah D nya 8 9 atau 10 berarti itu golongan 8B apabila S tambah D nya 11 baru golongan 1B S tambah D nya 12 baru golongan 2B 11 1B 12 2B itu anak-anak saja kita lanjutkan nah ini sifat unsur dan sifat keperiodikan unsur ada beberapa sifat unsur dalam sistem periodik ya seperti yang ada di gambar yang di depan kalian ada namanya apa namanya itu ada namanya energi ionisasi elektroni elektronegativitas jari-jari atom apalagi afinitas elektron sifat logamnya dan lain-lain sebagainya ini ini sebenarnya sudah mencakup ini sudah mencakup sudah mencakup ringkasan dari semuanya tapi nantilah setelah kita bahas dulu baru kita artikan tanda-tanda panah ini kita bahas yang pertama adalah sifat-sifat unsur dalam periodikan yang pertama adalah sifat logam seperti pembahasan di awal unsur-unsur itu kan ada dia logam ada non-logam kalau pada tabel-tabel SPU kalian nanti ada berbeda-beda di warnanya ada dibuatnya warna orange ada banyak warna merahnya ada warna hijau gitu kan dalam satu golongan dari atas ke bawah sifat logamnya akan semakin bertambah kalau di sini di tabel periodik ini yang warna ungu adalah ini yang ungu itu adalah metal metal itu artinya logam sudah yang warna biru yang warna ini lebih biru dia itu juga logam pada golongan transisi sudah lalu kalau dia warnanya adalah warna hijau pokoknya ini ini ungu ini yang ini yang ini ini semuanya adalah logam cuman kan dia membedakan warnanya karena posisinya berbeda aja ini yang ungu ini yang biru ini yang abu-abu ini ini semuanya adalah logam ada pun warna hijau ini boron silikon germanium astatin bismut dan juga tellurium timbel ini yang hijau ini ini adalah metaloid apa itu metaloid metaloid itu adalah unsur yang sifatnya itu logam seperti logam dan seperti non logam kayak banci dia dia punya sifat logam tapi juga punya sifat non logam antara logam dan non logam itu dia ada pun yang warnanya kuning ini ini adalah non logam non logamnya itu bisa cair ataupun gas kalau dia yang logam ini dia sudah pasti padat wujudnya wujudnya padat namun ada satu unsur yang dia logam tapi dia tidak padat apa itu siapakah itu si ini dia HG raksa raksa itu kayak yang ada termometer itu dia logam termasuk senyawa logam akan tetapi dia wujudnya tidak padat satu-satunya logam logam yang tidak padat jadi sifat logam kan sudah tahu kalian yang mana logam tadi yang logam itu adalah yang ini yang warna ungu warna biru warna abu-abu yang lainnya non logam yang hijau metaloid yang kuning ini adalah non logam jadi samakan aja nanti di SPU kalian mungkin di SPU kalian warnanya berbeda-beda sifat logam dan non logam dalam satu golongan maksudnya dalam satu golongan ini satu golongan satu A dalam satu golongan dari atas ke bawah sifat logam itu bertambah artinya misalnya kalau disurutkan litium natrium siapa lebih di bawah natrium kan siapa yang sifat logamnya lebih besar berarti si natrium makanya dalam satu golongan sifat logam itu semakin bertambah makin ke bawah makin makin bertambah sifat logam sedangkan dalam satu periode periode ini misalnya satu periode antara litium dan berilim ini satu periode yaitu periode dua dalam satu periode dari kiri ke kanan sifatnya semakin berkurang kebalikannya kebalikannya sifat logamnya dari atas ke bawah makin ke bawah itu sifat logam makin bertambah sedangkan dalam satu periode makin ke kanan logamnya makin berkurang jadi kalau ditanya mana yang lebih bersifat logam antara litium dan berilium jawabannya adalah litium mana yang lebih logam antara litium dan natrium jawabannya adalah natrium itu dia sifat logam yang berikutnya adalah sifat unsur dalam sistem periodik mengenai wujudnya yang ustazah katakan tadi wujudnya ada dia wujud gas yang berwujud gas itu adalah semua unsur yang ada pada golongan 8A makanya disebut nama lainnya adalah gas mulia kan saya bilang kemarin gas mulia helium neon argon kripton xenon radon ini semuanya adalah unsur-unsur golongan 8A berwujud gas mana lagi yang wujudnya gas fluor chlorobrom nih golongan 7A sampingnya siapa lagi oksigen udah jelas ya apalagi nitrogen gas dan juga hidrogen ini adalah unsur-unsur yang wujudnya gas lalu yang cair siapa brom dan HG apa tadi saya bilang HG raksa kan padahal tadi dia adalah apa tadi dia padahal dia itu adalah yang logam akan tetapi dia berwujud cair berikutnya selain daripada si gas dan cair ini semuanya solid element yaitu berwujud padat itu itu dia dari segi wujud jadnya nah kita lanjutkan kemiripan kemiripan sifat unsur-unsur dalam satu golongan sifat unsur golongan satu A itu bersifat logam lunak tapi dapat diiris logamnya itu lunak dia bisa diiris ringan dan juga reaktif terhadap air apa itu ustazah reaktif reaktif itu maksudnya adalah mudah bereaksi jadi kalau anti mengenai air ke logam golongan satu A misalnya natrium itu meledak itu bisa meledak jadi tidak boleh jadi tidak boleh natrium logam natrium murni ananda sekalian natrium murni itu tidak boleh kena air makanya dia biasanya disimpan di dalam minyak kerosin biasanya tanah lalu unsur golongan 2A bersifat logam juga sama reaktif terhadap air tapi dia lebih kecil kereaktifannya lebih gampang bereaksi golongan 1A daripada ini golongan 7A ini kemarin kalian sudah bilang ini golongan 1A itu nama lainnya adalah alkali alkali artinya basah bukan basah basah maksudnya kayak mana PH nya basah PH nya basah kalau anda mengingat kembali pelajaran waktu SMP tentang asam dan basah yang dikatakan asam itu adalah jika PH nya di bawah 7 1 2 3 4 5 6 gitu kan itu namanya asam contohnya apa jeruk itu asam apalagi pokoknya yang asam asam lah ya lalu kalau dia yang basah ya yang basah yang PH nya di atas 7 sampai 14 contohnya apa deterjen itu basah obat sirup itu basah sabun itu basah apa lagi NAOH basah banyak yang basah ya jadi dia unsur alkali itu adalah unsur yang basah bersifat basah dia berikutnya adalah unsur golongan 7A apaan nama lainnya adalah golongan halogen halogen pembentuk garam saya bilang kemarin sifatnya non-logam merupakan molekul diatomik beracun berwarna reaktif terhadap golongan 1A itu yang saya bilang bahwa golongan 7A itu adalah pembentuk garam terkhusus dengan golongan logam 1A ada pun sifatnya adalah non-logam wujudnya untuk golongan 8 non-logam monoatomik ini perbedaannya antara 7A dan 8A kalau dia 7A dia berbentuk gas diatomik apa maksudnya diatomik ustazah maksudnya adalah begini kalau dia golongan 7A misalnya fluor dia wujud gasnya adalah dalam bentuk diatomik F2 gitu chlor CL2 brom BR2 ini namanya diatomik sedangkan kalau dia golongan 8A dia itu molekul gasnya adalah monoatomik misalnya helium helium aja tidak akan pernah ditumpai HE2 gak ada neon neon aja udah gasnya neon udah kripton KR udah seperti saja tidak ada dia bersenyawa dengan yang lain karena dia adalah sudah unsur gas mulia oke kita lanjut dan golongan 8A itu sukar bereaksi dengan unsur unsur lain sangat sukar sekali dia itu udah merasa sempurna hidupnya jadi gak mau dibekau nama yang lain tapi gak boleh seperti itu titik lele dan titik didinya sangat oke baik itu dia beberapa sifat daripada golongan golongan 1 2 7 dan 8 karena itu memang yang memiliki nama khusus masa atom relatif kalau gak salah ini kemarin sudah kita bahas sedikit masa molekul relatif apa itu masa molekul relatif atau disingkat dengan MR udah udah ya kemarin kalau gak salah MR MR itu adalah perbandingan satu molekul senyawa terhadap masa satu atom C12 udah ya nah inilah dia kita sifat keperiodikan unsur sifat keperiodikan unsur adalah sifat-sifat yang berubah secara beraturan sesuai dengan kenaikan nomor atom dari atas ke bawah dalam satu golongan atau juga dari kiri ke kanan dalam satu periode ada lima sifat-sifat yang akan kita bahas jari-jari atom energi inisiasi empat finitas elektron dan juga kelektron negatif satu lagi itu sifat logam tadi yang pertama kita lihat sejari-jari atom jari-jari atom jari-jari namanya jari-jari lingkaran jadi kan atom itu kan dari teori-teori yang sudah kita bahas ada yang mengatakan bulat pokoknya intinya adalah dia bulat mau dia itu bulatnya tidak beraturan tidak nampak tidak bisa ditentukan mana proton elektron pokoknya intinya adalah berbentuk bulat kalau dia udah bulat berarti udah adalah jari-jarinya jadi jari-jari atom itu adalah jarak dari inti atom sampai kulit yang paling terluar sama lah dalam satu golongan dari atas ke bawah ini dari atas ke bawah dalam satu golongan jari-jari atom semakin besar perhatikan hidrogen ini dia kecil litium segini kewarannya natrium makin ke bawah makin besar ukurannya kalau makin besar ukurannya pasti jari-jarinya makin besar jadi makanya dalam satu golongan jari-jari atom dari atas ke bawah semakin besar sedangkan dalam satu periode perhatikan ini dalam satu periode dari kiri ke kanan dari kiri ke kanan perhatikan ukurannya makin kecil itu yang pertama untuk jari-jari atom dalam satu golongan dari atas ke bawah jari-jari atom semakin besar sedangkan dalam satu periode dari kiri ke kanan semakin kecil jadi kalau balikkan lagi seperti yang tadi antara unsur litium dan juga kalium mana jari-jarinya lebih besar jelas ya kalium jangan karena ada gambarnya disini ya kalau nanti unsurnya dikasih tau antara litium dan juga nitrogen kan satu periode ini ya kalau nanti mau membandingkan antara ini dengan ini bandingkan yang seperiode apa segolongan antara litium dan juga nitrogen siapa lebih besar jari-jari nya ya sih litium berikutnya adalah sifat yang namanya energi ionisasi apa itu ustazah energi ionisasi coba lihat tuh energi ionisasi itu adalah energi minimum yang diperlukan oleh atom netral berwujud gas untuk melepaskan elektron terluarnya energi yang dibutuhkan energi minimum yang dibutuhkan oleh atom berwujud gas untuk melepaskan elektron terluarnya jadi dalam satu golongan dari atas ke bawah energi ionisasi semakin kecil sedangkan ke kanan semakin bertambah kebalikan dari ini tadi kalau jari-jari atom tadi dia dari atas ke bawah bertambah dari kiri ke kanan berkurang ya kan kebalikannya kalau dia energi ionisasi dari atas ke bawah berkurang dari kiri ke kanan bertambah ingat ya satu jari-jari atom itu kebalikan dari energi ionisasi itu yang pertama berikutnya juga afinitas elektron afinitas itu apa ustazah afinitas itu adalah besarnya energi yang dibebaskan tadi tadi kalau energi ionisasi itu adalah energi minimum yang dibutuhkan untuk melepaskan satu elektron merujuk gas untuk melepaskan iya elektron merujuk gas besarnya yang diperlukan kalau ini adalah kalau afinitas itu adalah besarnya yang dibebaskan kalau tadi yang diperlukan ini bebaskan yang dibebaskan oleh satu atom netral dalam wujud gas jadi kesimpulannya semakin besar energi yang dilepaskan suatu atom semakin mudah atom tersebut menangkap elektron sifat berikutnya adalah keelektronegatifan apa pula itu keelektronegatifan ustazah yang dikatakan dengan keelektronegatifan itu adalah kecenderungan suatu unsur untuk menarik elektron sehingga bermuatan negatif kecenderungannya dalam satu golongan dari atas ke bawah itu dia keelektronegatifannya makin kecil ingat ini juga kebalikan dari jari-jari atom kalau jari-jari atom tarikan dari atas ke bawah dalam satu golongan makin besar kalau keelektronegatifan afinitas elektron energi kebalikan dari jari-jari atom dalam satu golongan dari atas ke bawah semakin berkurang sedangkan dalam satu periode dari kiri ke kanan semakin bertambah kecuali golongan 8A karena golongan 8A itu tidak bisa menarik elektron tidak bisa dia sudah netral makanya disini tanda bintang-bintang tidak ada dia tidak memiliki nilai afinitas elektron dan nilai elektronegatif yang paling tinggi ada pada golongan 7A yaitu golongan 7A unsur floor sebesar 4 3,98 dibuat disini nah sudah habis anak-anak usaha materi kita untuk sistem periode unsur insya Allah di minggu depan kita akan masuk ke ikatan kimia nanti ya ikatan kimia insya Allah jadi ustazah harap anak-anak sekalian cobalah dulu dijawab evaluasi kita yang di bab 2 dijawab sendiri kalau kimia kan itu sudah buku kalian jadi boleh kalian mencoret-coretnya cobalah dijawab-jawab dulu bukunya kerjakan untuk tugasnya itu kita buat tugas saja lah biar kalian tidak sepen halaman 82 nomor 20 sampai nomor sampai nomor 30 saja orang pilihan berganda 20 sampai 30 oke baik iya saya menyimpulkan yang tadi gambarnya mana ya inilah dia tadi kan saya sudah bilang bahwa jari-jari atom dari kiri ke kanan semakin bertambah dari dari kiri ke kanan semakin bertambah sedangkan dari maaf dari atas ke bawah bertambah ini kan atomic radius katanya jari-jari atom maksudnya dari kiri ke kanan itu bertambah aduh maaf dari atas ke bawah bertambah dari kiri ke kanan berkurang ini lawannya dibuatnya ya dari kanan ke kiri bertambah juga atau kiri ke kanan berkurang itu maksudnya lalu energi ionisasi ionisasi enthalpy energi ionisasi kan lawannya ini lawannya energi ionisasi dari kiri ke kanan itu bertambah ini energi ionisasi dari atas ke bawah berkurang elektronegatif elektronegatifitas dari atas ke bawah berkurang atau dari atas dari bawah ke atas baru bertambah ini kebalikan jadi buatnya dari kiri ke kanan baru bertambah jadi jari-jari atom itu kebalikan dari sifat-sifat yang lainnya itu yang kita bahas ada berapa tadi ada empat ada jari-jari atom elektronegatifitas fintas elektron dan energi ionisasi itu kebalikan dari atom radius atau jari-jari atom demikian barakallahu fikun dan mudahan berkah ya anak-anak usadzah yang kita pelajari hari ini jika ada pertanyaan usadzah silahkan di japri tapi bersabar ya kalau agak lama dijawab insyaallah saya dijawab demikian kita tutup dengan dawa kafaratul majlis subhanakallahumma bihamdika asyadu allai ilahi ilan astagfirullah wa atubilai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh